Porda Solusi Tenggara tangkap lima koordinator aksi unjuk rasa yang berujung perusahaan di PT. VDNI pada Senin kemarin. Kelimanya diduga menjadi penggerak aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Lima koordinator aksi yang ditangkap polisi merupakan pendamping serikat buruh dalam aksi unjuk rasa anarkis di PT. VDNI. Untuk aksi demo anarkis pada Senin kemarin, sejumlah fasilitas pabrik milik PT. VDNI rusak. Beberapa kendaraan seperti damtruk dan ekskavator dibakar masa. Kelima orang yang ditangkap Polda Solusi Tenggara bukan karyawan PT. VDNI. Dan lima orang yang dituga sebagai penggerak atau korlap dari unjuk rasa yang berakhir anarkis di VDNI. Sekarang gimana? Sementara diperiksa atau gimana? Saat ini lagi diperiksa, kita mendalami keterlibatannya dalam unjuk rasa kemarin. Jika yang bersamputan ada unsur pidanya, maka akan kami proses. Tetapi jika tidak, maka akan kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.